Kepala COVID-19 identik sebuah penjara, bisa jadi itu yang dirasakan anak-anak SD YPPK Don Bosco Ewer, Kampung Ewer dan Saun Distrik Agats Kabupaten Asmat dan sekolah-sekolah lain di seluruh wilayah Kabupaten Asmat. Mereka bernafas lega setelah terlepas dari berbulan-bulan proses belajar mengajar melalui daring kembali seperti semula. Menyusul pemerintah daerah menetapkan zona hijau dari COVID-19 dan mengumumkan proses belajar mengajar seperti biasa mulai sejak 8 Februari 2021 lalu. Kami merasa bebas dari penjara COVID-19. Kami bisa sekolah tetap muka. Bahkan kami bisa bermain bola di sekolah. Kata anak-anak SD YPPK Don Bosco Ewer, belum lama ini di SD YPPK Don Bosco Ewer. Hal yang sama disampaikan dua orang guru yang mengaku bernama Urbanus dan Meliana, menyampaikan anak-anak pada gembira setelah sekolah berjalan seperti biasa. Kami di sini sejak 8 Februari 2021 lalu, proses belajar mengajar berjalan seperti semula. Walau proses COVID-19 tetap menjadi perhatian serius. Katanya, ikuti liputan selengkapnya. Pak Guru, selamat pagi. Selamat pagi. Sebentar siap menjalankan proses belajar mengajar ya? Ya, siap Pak. Sesuai dengan edaran dari sekadar bahwa pelaksanaan proses pembelajaran mulai tanggal 8 Februari. Sebelum 8 Februari itu, artinya itu kan kemarin itu ada evaluasi COVID-19 di Kabupaten Asmat itu sudah kembali zona hijau. Maka keputusan pemerintah adalah aktivitas belajar mengajar harus belajar seperti biasanya. Ya, Pak. Nah, pertanyaan saya sebelum 8 Februari itu, artinya selama masa COVID-19, proses belajar mengajarnya bagaimana di sini? Itu dilaksanakan secara daring, Pak Guru. Secara daring, Pak. Anak diberikan tugas, kerja di rumah, artinya dalam waktu 1 minggu, 2-3 kali, setelah itu kembali bawa tugas. Bawa tugas begitu ya. Guru-guru jemput ke rumah-rumah tugasnya? Mereka sendiri yang bawa. Oh, mereka sendiri yang bawa. Tapi tetap dengan prosedur protokol ketat. Ketat ya. Mereka sudah bagikan masker semua. Jadi anak-anak juga menggunakan masker ya? Ah, 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 baik, 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 baik. Berarti SD YPPK Don Bosco Ewel, selama COVID-19 itu proses belajar mengajarnya selain ada pendampingan dari guru-guru, juga ada tugas-tugas yang tetap harus dikerjakan oleh anak-anak. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Pak guru, terima kasih banyak sekali. Ini dengan suasana COVID begini, tapi masih bersemangat tinggi untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak ya. Artinya, ada rasa khawatir atau apa begitu? Ya, kalau untuk kami di sini tidak terlalu begitu. Memang ada rasa khawatir karena kami tinggal di bandara, tau? Ah, ah, benar. Dan ada aktivitas pesawat dan terus penumpang keluar masukkan lewat sini. Lewat sini, ya? Ya, hanya memang anak-anak itu kami selalu ingatkan bahwa kalau macam pada saat pesawat turun, mereka tidak boleh banyak-banyak kumpul di pelabuhan. Kumpul di bandara, oh, begitu. Jadi selalu diingatkan anak-anak tidak boleh merapat di ruang tunggu dan ruang kedatangan itu ya? Kebanyakan di pelabuhan, Pak. Di pelabuhan, oh ya, benar ya. Karena semua parkir di Dermaga itu ya? Baik, baik. Pak Guru Urbanus, terima kasih Ibu Miryana. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.